Intro Shalom Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan bagaimana kabarnya Saya rindu bahwa Anda semuanya menikmati sukacita Menikmati kekuatan, menikmati kesehatan Yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus Pada saat ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Barulah kita merenungkan sejenak Kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan Waktu penuaian telah tiba Dalam kitab Injil Yonis Pasal yang keempat Ayat yang ke 35 berkata kepada kita Bukankah kamu mengatakan Empat bulan lagi tibalah musim menuai Tetapi aku berkata kepadamu Lihatlah sekelilingmu Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning Dan matang untuk dituai Saudara sekalian Tuhan mengajarkan kepada kita Berkaitan dengan pertanian Kalau dalam masa-masa pertanian Tentunya kita akan belajar Berkaitan bagaimana kita bisa bertani dengan baik Seandainya saudara dan saya akan menanam Tanaman padi Maka kita akan mempersiapkan lahan Yang sudah harus diolah terlebih dahulu Ladang itu diolah sedemikian rupa Sawah itu diolah sedemikian rupa Ada yang dibacak Ada yang dicangkul Kemudian tanahnya yang baik Itu juga dipersiapkan dengan baik Kalau ada rumput-rumput Maka rumput itu akan dibuangnya Nah persiapan demi persiapan Dalam menanam sampai pada masa penuayan Rupanya membutuhkan waktu Berkaitan dengan masa penanaman Mari kita lihat bahwa kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Dan ketika kita sudah siap untuk menanam Marilah kita rawat dengan sebaik-baiknya Agar panenannya sungguh luar biasa Hasilnya dapat kita nikmati dengan sebaik-baiknya Orang yang menabur di tempat penaburan yang jatuh Atau dipersiapkan dengan baik Maka hasilnya pun akan menjadi baik Dalam kitab Markus pasal 4 Ayat yang ke-8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Ia tumbuh dengan suburnya dan Berbuah hasilnya ada 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 100 kali lipat Jadi saudara sekalian Penih yang tumbuh itu Akan bertumbuh dan menghasilkan yang terbaik Tergantung yang pertama berkaitan dengan tanah Bagaimana berkaitan dengan tanah itu Apakah tanah itu tandus Apakah tanah itu subur Dan apakah tanah itu penuh dengan Rumputan dan lain sebagainya Dan ketika kita merawat semuanya dengan baik Maka hasilnya akan kita nikmati Ada yang menghasilkan 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 100 kali lipat Itu yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya Bagaimana setiap orang Yang menabur dengan baik Akan menuai dengan sebaik-baiknya Dalam kitab kejadian Fasa yang ke-26 Ayat yang ke-12 Dan ayat yang ke-13 Maka menaburlah Esa Di tanah itu Dan dalam tahun itu Juga Ia mendapat hasil 100 kali lipat Sebab ia diberkati Tuhan Dan orang itu Menjadi kaya Bahkan kian lama Kian kaya Sehingga ia menjadi sangat kaya Saudara sekalian Ketekunan Dalam hal bertani Akan membuahkan yang baik Ketekunan Dalam keimanan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Akan menghasilkan Pendewasaan iman Akan menghasilkan Pertumbuhan rohani Dan akan menghasilkan Kematangan rohani kita Dan sikap hidup kita Maka pada saat ini Datanglah kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus akan Menyertai Dan memberkati Kepada kita Semuanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Oleh karena Kebenaran firman Yang mengajarkan Kepada kami Supaya kami Menapur Supaya kami Memelihara Dan kami Menua yang terbaik Dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin